Weh, ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari Wadri Motoshop. Apa kabar? Gue yakin lu orang baik-baik aja, gue yakin lu orang sehat-sehat aja, gue yakin banyak limpa rejeki, hayati, jasmani, dan suka cita. Karena hari ini adalah hari yang penuh dengan suka cita. Udah, lu orang juga udah liat lah dari judulnya, gue juga gak bisa nyemunyiin. Rasa senang ya. Jadi langsung aja, video ini ada di sini hanya karena satu alasan. Karena ini kabar gembira buat gue, buat lu, buat semua pecinta motor. Ada satu unit Honda RC213VS pertama kalinya di tangan konsumen di Indonesia. Lu penasaran? Gue geragasan, langsung aja liat, ini dia unitnya. Nah oke, langsung aja kita buka ya. Sarungnya udah sarung khusus, kece. Aduh, kita buka di balik sarung ini, unitnya kayak gimana. Ini dia. Iaah! Iaah! Wow, wow, wow! Wuh! 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 Betul. Gini dia. Gini dia. Aduh, aku speechless. Yes, ini dia dia. First time gue liat motor ini, thank you banget waktu itu diundang sama Astra Honda Motor. Dikasih liat unit RC, waktu acara launching CBR 2.5RR kalau gak salah di Kuningan. Abis itu dikasih kesempatan untuk test drive juga, RC213 di Sentul. Waktu itu sempat test, tapi pakai limiter. Waktu itu ada sampai sekarang nih fotonya, nanti gue tampilin. Foto waktu pakai RC, terus berduaan sama Bro Angga dari Anjani. Aduh, gila, ganteng banget. Kita bahas dulu ya. Ini posisi standarnya, alias posisi motor unit ini dalam kondisi street legal. Apa aja yang dipasang, kelengkapannya kayak apa, kita bahas kali ini. Sebelum nanti performance kita dipasang, hasilnya nanti hasil kayak apa, nanti kita bahas lagi. Ya, ya. Kunci motor ya, seperti ini. Jadi ini udah keyless. Disini loh, liat detailnya. Ada detail karbonnya, ya. Logo Honda. Terus disini juga ada, ditulis unit serial nomor 124. Honda. Apa itu namanya? Ya, itulah. Immobilizer Keyless Things. Ininya kesannya solid banget, kayak aluminium. Tapi saya nggak tahu ini aluminium atau plastik yang dicat dengan kesan aluminium. Karbon, karbon. Ada tombol. Nah, caranya lainnya. Kalau hijau, berarti udah siap nyalain. Nah, kalau gue tekan lama, merah, itu lock. Gue rasa banyak juga media vlogger, blogger yang juga udah bahas tentang Honda RC ini. Di tahun 2017-2018, kalian bisa lihat channel-channel youtuber lain atau vlogger lain. Kalian bisa lihat info di sana. Nah, tapi gimana pun juga, saya akan intip sedikit lah, kasih lihat sedikit detail tentang motor ini. Jadi ini unit tipe yang grafisnya, yang HRC seperti ini. Merah, biru, putih ini. Ini bodinya juga udah full carbon. Kan, Honda RC ini adalah unit replika MotoGP yang juga dipenggunakan Marques. Bahkan, development-nya pun dibantu dengan Marques. I don't know if it's a joke or it's not a joke. Tapi, kalau kalian lihat dimensi motor ini, motor ini sangatlah kompak. Saya cenderung menilai bahwa motor ini cenderung agak kecil, pendek, dan juga seat position-nya agak pendek. Saya tinggi 180 cm, saya merasa saat saya dudukin motor ini, saya merasa saya agak kedodoran. Saya harus merubah posisi berkendara supaya jauh lebih enak gitu. Rearset, setang, seat, saya merasa saya harus merubah. Tapi ya, I don't know, apa mungkin karena unit ini di develop oleh Bang Marques. Jadi ya, anatomi alias ergonominya juga disetup berdasarkan model Bang Marques. Kita nggak tahu ya, tapi ya udah, saya nggak ngomong fisik, tapi saya merasa seat-nya semua ini posisinya sangat klub sama dia. Tapi kalau saya, saya merasa kurang pas. Tapi ya, anyway, ini kan motor replika di MotoGP, anggap aja beli motornya dia, tapi versi legal. Ini versi street legal-nya, jadi ya jelas ada spion, ada lampu depan, ada lampu sen, lampu rem. Segala mata kucing juga ada, buat yang di beberapa negara kan wajib ada mata kucingnya. Terus juga, ini ada European spec-nya, jadi pas dinyalain, lampu sen-nya on selalu, US spec juga minta kan begitu. Nah, udah, bingung. Bodi full carbon, windscreen, seperti ini. Nah, lampu depannya ada di sini, di kecil ini. Nah, kan kalau ada motor balapnya kan, ini sebagai intake. Nanti kalian lihat, di performance kits-nya, itu nanti ini jadi lubang intake. Ini sekarang dipakai sebagai lampu, lampu sen-nya, kalian lihat ya modelnya ya. Sama nih, kayaknya sampai ke CBR, 2,5 CBR Pego ini modelnya sama. Radiatornya besar, ada oil cooler juga. Suspensi depannya pakai Vokit dari Ohlins, 300 series ya. Nah, kalipernya cuma dikasih Brembo M4. Ini biasa lah ya, kayak kalau kalian lihat juga di Superleggera, atau di motor-motor yang memang homologasi untuk USBK, atau kayak gini, Replika MotoGP, Desmos Edici, ada tetap beberapa part yang mengalami degradasi. Tapi, cukup buat street. Tapi ya, kalau memang mindset-nya ke arah yang high performance, real high performance, sebenarnya ada yang jauh lebih baik gitu ya. Ya, ini salah satunya kalipernya. Ini kalipernya cuma dikasih Brembo monoblock M4. Well, satu, kenapa? Ini adalah monoblock, betul. Monoblock means single piece. Tapi ini adalah bukan produk Brembo racing bilet, tapi casting. Kalipernya, size-nya cukup atau apa cukup. Tapi ya, berasa kurang aja nih kalipernya. Selang rem udah braided, stainless. Lalu, disc brake-nya. Ya, ciri khas lah ya Honda ya. Ini kalau nggak salah Yutaka. Atau apa nih mereknya nih? I have to take a look. Disc brake-nya kayaknya Yutaka. Lalu, pellet-nya dapet dari sana. Marchesini racing. Jadi, finish-nya kalau magnesium itu seperti ini. Dia itu semacam painted, tapi sebenarnya bukan painted, tapi powder coated. Kalau yang aluminium kan sebenarnya bisa di anodize. Ada juga sih yang memang powder coated. Tapi, I don't know. Ya, ini Marchesini, pellet-nya. Yang palang 7. Lalu, di sini dilihat ada detail yang gue pengen kasih kalian lihat. Di atasnya itu kan radiator. Tapi di bawahnya itu oil cooler. Dan oil coolernya udah dapet semacam grill. Dan ini berbahan titanium. Keren sih. Lucu ya. Oke, kita ke samping. Nah, dari samping kalian udah lihat juga. Silhouette bentuknya juga ada manis banget. Terus, efisien dan efektivitas dari fairing. Ini loh yang gue suka. Kalian lihat ya. Frame-nya juga spesial. Hal-hal kayak gini yang menurut gue jauh lebih seksi. Nih. Frame-nya. Chasis-nya. Menurut gue ini spesial sekali. Dibiarkan raw material. Brush. Unpainted. Aduh. Gila. Seksinya. Kelihatan. Dari ujung. Kongstir. Sampai ke bawah sini. Semuanya kelihatan. Gak tertutup fairing. Makanya saya bilang fairing-nya juga. Layout-nya sangat efektif banget. Dan efisien. Bongkar pasangnya. Supposed to be gampang. Karena. Yang. Fairing sampingnya pun udah pakai quick lock. Oke. Udah pakai quick lock. Terus. Nah. Ini juga sama nih. Fan-fan yang ada di fairing. Itu bener-bener semuanya. Udah perhitungan aerodinamika. Dan juga fungsi. Salah satunya ini. Fairing sampingnya. Bener-bener adalah air flow. Scoop. Untuk buang panas dari udara yang dari depan. Masuk. Lalu langsung dibelokin. Keluar. Jadi. Ya. On point gitu. Lubang-lubang fan yang ada di. Fan. VNT. I mean. Lubang-lubang. Apa. Lubang-lubang seperti ini. Ventilasi. Bener-bener semuanya udah. On point sekali. Yang di bawah juga. Belokan dari oil cooler. Sedap. Terus kalian lihat disini. Nih. Ini ada kecil nih. Nah. Ini sering dilihat di mobil-mobil Jepang. Termasuk mobil-mobil supercar Jepang. Udara. Belok. Masuk. Dia buat kesini nih. Nih. Ada scoop lagi. Balak. Udaranya masuk. Dalam. Gunanya apa. Nah ini. Perhitungan aerodinamika mereka. Dan juga mungkin. Berkaitan dengan cooling. Ya. Saya nggak mau bicara. Banyak. Soal tau lah. Aduh. Stangnya. Bilet. Nih. Stang clip-onnya bilet. Segitiganya bilet. Oh my god. Kita udah lihat. Grip. Throttle Honda. Basic ya. Semuanya. Standart memang begini. Master M-nya. Dapet Brembo OE. Bukan Brembo yang GP. Terus. Dia layout. Ini adalah lever guard. Tapi juga spion. Jadi spionnya dilekatin di lever guard. Kalau spionnya dilepas. Sisanya jadi lever guard. Wey. Keren ya. Jadi. Spionnya nanti dilepas. Kita biarin lever guard-nya. Lalu. Lever daripada. Master M dan Master Coupling sudah. Tilt. Terus. Kalian lihat disini. Ini tangki. Ini juga adalah cover. Tangkinya di dalam. Di bawah binit. Cover ini ada lagi. Ini cover only. Jadi tadi ya. Ini fan out. Fan out. Ini ada fan in. Ini ada fan in. Masuk. Sini ada fan out lagi. Footstep-nya aja nih. Oh my god. Pure bilet. Semua baut titanium. Bautnya titanium. 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 Oh. Everything about this bike. Sudah pakai yang terbaik. Footstep-nya juga gue suka banget. Simple. Looks cool. Sturdy banget. Rapi banget. Wow man. Ininya foldable. Yang ini enggak. Fix. Finish-nya dibiarkan anode silver. Tapi kelihatan ini. Antara material. Aluminium seri 7 atau seri 8. Tapi ya cutting sensinya. Keren abis. Nah ini yang saya suka juga nih. Detail heel guard. Kita punya mata kaki. Pakai karbon. Nutupin dari master rem belakang. Terus ini ada cover. Untuk knalpot-nya. Nutupin knalpot samping. Jadi knalpot-nya keluar dua. Di samping dan juga dibuntut atas. Jadi keluarnya dua. Body semua full karbon. Yang ini dibiarkan raw. Tapi yang ini painted. Seat-nya. Ya seat-nya tipis. Ya namanya juga motor. Yang sebenarnya bukan ngejar kenyamanan ya. Di sini kelihatan banget. Di balik orang. Nanti di sini ada fan-fan in lagi. Yang masuk. Termasuk yang di sini. Selain udara in. Juga ada udara heat dissipation. Yang panasnya keluar. Karena kenapa? Di bawah belakang ini. Itu. Kalau lagi posisi street. Silincer yang belakang ini. Ada perdamnya. Dan gede sekali. Nah di sini lampu belakangnya. Seperti ini. Keluar knalpot. Lalu. License plate holder. Even the license plate holder. Juga keren banget. Ini full ya. Bodinya semua karbon. Yang bawah. Ada pipanya. Juga kelihatan seksi di sini. Ini adalah. License plate number. Yang bracket ininya. Memang. Aluminium. Tapi fin-fin di sininya semua karbon. Lalu di sininya juga karbon. Ada mata kucing lagi. Plat nomor. Lampu sen. Oke. Mereka all out di motor ini. Dan keren banget. Swingham. Udah pasti ini bukan swingham biasa. Karena motor ini. Siap untuk dipakai di track. Bahkan memang replika MotoGP. Boleh dibilang teknologi yang didapet. Dari semua pengembangan motor. Marques. Kalian lihat lah ya. Swingham nya juga. Aduh. Seksi banget. Kokoh banget. Gede banget. Dan. Yang. Yang. Mungkin. Gak banyak dari kalian sadar. Selain. Swingham racing itu. Bentuk. Kokohan. Tapi. Jaga supaya ringan. Buka hanya itu aja. Nih. Ini sumbu roda belakang. Kalian lihat. Titik pivot. Dari swingham. Kalian tahu gak. Mereka itu mengembangkan swingham. Bahkan. Sampai. Ini. Jaraknya. Kalau. Maju kesini 5 mili. Itu. Feelnya udah berubah. Baik dari segi suspensi. Gerakan. Semuanya berubah. Dan. Banyak kali. Saya melihat. Bahwa. Motor-motor yang dipakai. Di. Kancah. Balap seperti. MotoGP ini. Swingham nya tuh. Lengannya panjang. Jarak dari. Sumbu. Sampai ke. Pivot. Itu panjang. Seperti ini. Posisi pivotnya tuh disini. Bahkan. Seatnya disini. Kalian coba bandingin sama motor kalian. Atau yang lain. Berapa lengnya. Dari sini ke sini. Tingginya pun juga berpengaruh. Dan itu semua. Bahkan. Mereka itu udah bisa ngitung. Akhirnya. Karena data di collect banyak. Responnya seperti apa. Mereka bahkan. Bisa. Punya. Software nya. Untuk menghitung. Sampai sebegitunya. Di kolom. Kalian terlihat. Dapat bisa melihat. Ada suspensi belakang. Dari Ohlins. Tersembunyi. Di balik sana. Dalem banget ya. Posisinya. Lalu disini ada. Sesuatu nih. Yang ditutupi. Bungkuk besar. Kita belum tahu. Di balik ini apa. Sebelahnya. Nalpot. Nah. Porn nih. Baut titanium. Baut titanium. Aduh. Sexy. 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 Oke. Swing amp nya. Juga dilengkapi dengan hugger. Carbon. Ini pure carbon. Elastis loh. Tapi carbon. Kuat. Ringan. Dis belakang. Yang saya bingung. Floatingan nya banyak banget. Kecil-kecil. Terus. Kali per belakang mengurangkan Brembo. P234. Grey. Pelag. Maca sini. Ban nya. Dari pabrik. Dikasih. Bedlag. RS10. Mestinya. Yes. Bedlag. RS10. Yang dikasih. Oke. Lihat ke atas dulu deh. Kalian lihat ya. Wuh. Buntut tawon nya. Seat nya. Tanky nya nih. Buat jepitan detail nya. Ruang kokpit nya. Oh my god. This is it. Everyone's dream. Dikasih lihat lagi dari sisi sebelah kiri. Nih ada yang unik di kokpit nya. RC. Disini. Letak komstir. Kalau kalian perhatikan. Chasis ini. Membopong sebenernya. Lubang komstir sebesar ini. Yang besar. Ya. Dan itu. Ada lagi silindris nya. Posisi komstir sekarang. Sumbu. Berada di posisi paling depan. Kalian bisa lihat gak. Coba lihat dari depan. Ini. Sisi paling kecil. Yang di belakang. Sisi paling besar. Nah. Jadi menurut saya. Sebenernya. Bahkan. Posisi daripada. Rack. Angle fog. Depan ini. Bisa diatur. Jarak nya. Alhasil. Sumbu rodanya. Bisa dipanjang pendekin. Bisa juga dari sisi. Depan ini. Jadi. Memang development nya. Luar biasa ya. Banyak sekali. Elemen-elemen yang. Bisa diatur dan diperhitungkan. Gue mau kasih lihat juga. Stay fairing. Front fairing ini. Nose nya. Stay fairing nya juga unik. Pakai batangan aluminium. Ringan tapi kokoh. Kalian lihat nih. Megang disini. Bercabang. Lalu ada bracket juga. Bisa buat ke. Apa. Buat megang fairing depan. Seperti ini. Speedo. Lampu. Lampu. Dan juga ke bawah sini. Ke chassis lagi. Ada steering damper elektronik nya juga. Semua megang disitu. Ini juga merupakan sesuatu yang spesial. Menurut gue. Stay fairing depan. Alias bracket. Nose fairing depan. Wow. Kalian lihat ini. Carbon nih. Dua sisi. Kalian lihat. Dua sisi carbon ini. Ini adalah. Intake. Intake. Yang pada saat ini. Kalau pakai pas. Posisi lampu. Jadi. Intake nya dia belokin. Ke bawah. Jadi masuk udara dari sini. Dari bawah. Dari bawah. Dari bawah situ. Kanan dan kiri. Tapi kalau nanti udah pakai performance kit. Pasti dari depan. Menggantikan lampu yang ini. Jadi ini adalah. Jadi lubang. Intake depan. Ada. Ada yang pengen gue kasih lihat nih. Nih. Ada yang beda. Di extra rodanya dia. Nggak hanya cuma. Apa namanya. Baut dan mur. Bautnya udah keluar. Ini murnya. Lalu dia tetap ada. Lock. Ini nih. Ada clip buat. Locking nya lagi. Keren ya. Detailnya ya. Wuh. Istimewa. Nih. Masih ada ini lagi nih. Tuh. Baut disc brake nya. Kalian lihat nggak. Ini titanium nih. Tuh bener kan. Disc brake nya. Meraknya Yutaka. Ya nggak lain. Karena dia juga supplier dari Honda deh. Oke. Jadi ya. Begitulah. Bisnis. Kering samping semua sama. Terus. Kalian bisa lihat lagi. Di sisi sini. Ya. Selang-selang semua. Kopling hidrolik. Di motor ini. Kopling nya sistemnya hidrolik. Ini. Ektuator nya. Rantai depan juga ditutup. Padahal. Kalau di balapnya sih. Rantai nya. Dibuka. Dia cuma kasih ada. Ada. Pelindung kecil. Khusus. Yang penting. Pelindung kecil banget. Ehh. Frame nya. Sadis mantap. Footstep nya. Oh. Quick shifter nya. Ada disini. Bautnya. Full titanium. Semua sama sih. Sekarang di motor. Gear nya itu. Pakai. Size. 42. Kenapa ya. Honda itu. Apa yang spesial dengan 42 ya. Karena CBR 600. Gear belakangnya 42T. CBR 1000. Gear belakangnya 42T. RCV pun. Gear belakangnya 42T. Ada apa Honda dengan 42T ya. Tapi gimana pun juga. Kenapa saya suka selalu bilang. Motor sport itu. Sejatinya. Gear nya itu gak pernah. Sampai gede gede. Bahkan 48. Saya bisa meledak. Rasanya. Kalau mau denger. Ada gear 49. 50. 51. Saya udah gak ngerti lagi. Itu motor sport. Motor apa. Rata-rata. Gear terbesar itu 46. Jadi. Memang. Di motor sport. Kalian tahu. ZX 10. 39T. Yang baru. 41T. ZX 6. Z900. Semua 43. 44. 45T. Jadi. Bagi saya motor sport itu. Memang range sprocket. Gear belakangnya. Proporsinya. Memang. Looks good. Ketika gear belakang ini. Size nya. Yaitu. Range nya 39. Sampai 45. 46. Deh. Maksimum. Baru looks good. Gitu. Kita gak tahu gear depannya. Standart nya ini berapa. Tapi rasio ini. Semua ada hubungannya dengan. Development mereka. Termasuk gear-gear dalam. Final gear. Final gear. Hitungannya pasti gear ratio. Dan lain-lain. Kira-kira. 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 Kanan semua sama. Nah. Tiba saatnya. Yang kalian tunggu-tunggu nih. Gue start up. Motornya. Suaranya kayak apa. Look speedo nya kayak apa. Lo pasti pengen liat semua kan. Gue akan nyalain. Kita akan liat juga. Fitur-fitur yang ada di dalam. Tapi sebelumnya. Nih. Kita akan buka dulu. Box. Sakti. Performance kit. Yang dapet dari SRC. Isinya ada apa aja. Pembelian unit motor ini. Dapet. Satu box. Khusus. Ini. Sebutnya. Performance kit box. Box nya keren banget. Peti nya. Peti nya. Ini peti yang biasa digunakan oleh. Bongkar muatnya. Tim-tim balap racing. Kalau tim balap itu kan ada. Bongkar muat pit. Tau gak sih itu. Cape dan. Banyak banget. Mereka tuh. Abis itu selalu. Abis selesai race. Dikemas. Dimasukin peti. Dimasukin ke truck. Atau. Container. Untuk dipindah lagi ke negara lain. Nah ini. Box nya dibikin seperti itu. Bentuknya. Gue putar. Ada rodanya semua. Dalemnya enteng. Box nya memang gede. Dalemnya enteng. Karena memang perlengkapan di dalam. Semuanya. Boleh dibilang. Enteng-enteng. High performance. Nah terus di depan box ini. Ada tulisannya nih. Ada tag. Model RC213VS. Dimana. Kalian tau lah ya. RC213V. Itu kan yang MotoGP. S. Ini kode yang maksudnya. Versus street nya. Street legal. HRC. Honda Racing Corporation. Mantap luar biasa. Sekarang. Kita buka dulu. Gue pengen kasih tau. Kasih lihat. Apa aja yang ada di dalam. Ini. Bukanya. Nah. Gue ajarin cara bukanya. Karena. Gue mendoakan. Kalian. Satu saat. Bisa. Membeli. Unit ini. Jadi. Supaya. Kita jalan dengan iman. Harus tau juga dong. Cara bukanya. Nah. Ini cara bukanya. Dibuka. Diputer. Oke. Satu lagi juga. Diangkat. Diputer. Dah. Sekarang kita buka. Ya. Jangan takut. Pintunya ketutup. Karena disini ada lock nya. Oh. Diperhatiin sampai detail. Kita yang. Kita yang. Semeng-semeng. Detail tuh. Seperti ini. Ini gak mau nutup nih. Karena ada. Lock nya tuh. Jadi kalau mau nutup. Eh. Keren. Oke. Apa aja yang ada di dalam. Player pertama. Adalah. Oh ini gak usah ya. Ini. Ini itu. Apa. Bahan anti pelembab. Anti lembab. Oke. Ada buku. Owners manual. RC 213 VS. Yang nanti. Akan saya baca. Satu. Supaya bisa menjelaskan. Kepada. Pemilik motor. Perawatan. Dan lain. Dan juga. Sebagai bagian dari iman. Bahwa. Kalau saya pelajari sekarang. Dan saya ngerti. Satu saat. Saya bisa beli motornya. Saya udah bisa. Cek. Harus melangkah dengan iman. Terus di sini ada sports kit manual. Di mana. Di sini di dalamnya ada sport kit. Yang. Mereka akan pandu. Lewat. Lewat. CD ini. Jadi. Dibiasakan. sepintar-pintarnya kita. Baiknya kita. Mempelajari. Dari orang lain dulu. Baru abis itu mengaplikasi. Ya kan. Lalu. Di sini ada. Saru motor. Nah. Saru motornya keren. Nanti. Gue kasih lihat. Di sini ada paddock. Paddock depan. Paddock belakang. Paddocknya. Titanium paddock stand. Di mana. Udah jelas. Ringan sekali. Beban tertinggi. Adalah di. Roda PU. Roda PU. Diameternya gede. Kayak Project One ya. Terus. Empat roda. Bahannya. Titanium. Neng banget. Tuh lagi. Gue buka. Ini. Head lift. Karena ini motor. Boleh bilang. Motor balap lah ya. Motor racing ya. Jadi. Pakainya head lift stand. Bukan pedok depan biasa. Makanya. Saya sering ngomong kepada customer. Kalau memang kalian yang punya sport bike. Abis itu pengen dipajang di garasi. Dengan indah. Dengan menarik. Gitu ya. Pakainya pedok belakang. Pihuk. Lalu. Pedoknya. Head lift stand. Gue geser dulu. Atau. Kita akan buka layer per layer deh. Buat kalian. Kita akan buka lagi. Satu layer. Kita akan buka lagi. Satu layer. Oke. Gue akan geser dulu. Nah. Ini layer kedua. Atau. Atau begini. Gue akan keluarin semua dulu. Abis itu jelasin ke kalian satu-satu. Nggak usah deh. Yuk. Lihat. Layer kedua. Slot. Isinya tentang. Exhaust system kit. Yang. Buat. Pure race. Full titanium. Silincernya dua. Konstruksinya seperti itu. Slot. Tetap. Diameternya. Inletnya. Apa. Outletnya tuh. Inner tube. Diameternya. Saringannya. Semua sampai saringannya. Titanium. Nggak ada logo apa-apa. Nah. Exhaustnya full. Dapetnya. Full titanium. Dua silincer. Lalu dapet ini. Yang saya belum baca. Tapi saya curiga ini adalah. Buat. Nutup. Emission. Lalu. I don't know about this. Tapi. We'll find out. Later. Pairnya. Ada washer. Tembaga. Ada. Part coatnya juga nih. Ini gasket. Cover. Oh. Oke. Ini kayaknya saya tahu nih. Cover apa nih. Oke. Nanti kita pas bongkar. Kita kasih lihat. Saya keluarin lagi. Kita lihat layer ketiga. Yang punya sakit pinggang ya. My man. Oke. Lalu di sini. Layer ketiga. Wow. So many things ya. Kalau ini udah pasti tahu lah ya. Apa. Tanduk. Enggak lah bukan. Ini buat gantiin lampu depan. Jadinya nanti. Intake. Intake. Intake tunnel ke kanan ke kiri. Lalu. Carbon. Carbon ringan dan high quality. Ini I think cover bagian bawah. Nah. Ini seat pad bagian belakang. Nanti. Kita akan pasang. Lalu. Wih. Ini kayaknya. Cover clutchnya bakal dibuka. Dan digantikan dengan ini. Jadi open dry clutch. Atau ini cuma protector. Nanti kita cari tahu. Kita lihat. Terus dapet. Ini buat GPS. Alias data logernya. Lalu ini. Kita akan lihat nanti. Makanya banyak yang harus kita pelajari. Daripada saw tahu. Ya kan. Ini. Bracket sesuatu. Nanti kita cari tahu juga. Wih. Ecu racingnya. Terus ini ada. Ada. Saya belum tahu ini apa. Tapi. Carbon. Perlengkapan lainnya. Ada baut-baut titanium. Bautnya semua titanium ya. Bautnya semua titanium. Titaniumnya juga warnanya. Biasa. Polos. Soket-soket. Oke. Pekerjaan panjang. Tapi. Let's do it. Oh. Nggak ada. Oke. Kita buka lagi. Layar yang bawahnya. Beratnya karena ngelawan angin yang masuk tahu nggak. Oke. Oke. Layar keempat. Perlengkapan. Perlengkapan race kali ya. Di sini kita lihat ada sprocket. Dapet rear sprocket 4 biji. Bahannya steel loh. Kayak carbon steel atau hard steel gitu ya. Size 41. Size 44. Size 43. Dan size 40. Jadi 40. 41. I assume. 42 udah dimotor. 43. 44. Dapet sprocket depan juga. Ehm. 15 tut. Yang ini 16 tut. Yang ini 17 tut. 15, 16, 17. Rantai yang digunakan di motor balap ini. 520. Lalu dapet. Brembo. Ehm. Apa sebutnya. Remote adjuster untuk. Ehm. 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 Saat panasnya sangat istimewa Sangat istimewa Cuma harganya jangan kaget Ntar bisa saingan sama kalipernya Sini dapet Link Ini kayaknya link buat Lever Ini quick shift Terus ada dapet link suspensi Nah ini yang saya bikin penasaran Dia dapet link suspensi What for? Adjustable Tapi what for? Itu pengen buru-buru Pelajari CD-nya Sini ada gasket Ada thermostat Ada Nah Ini kayak Ini apa ya? Oil some? Atau sesuatu yang lain Ini nanti saya bisa pelajari Tapi Sesuatu yang unik dan internal dari engine Terus Busy racing NDK merah Buat kalian yang udah biasa main track Juga tau bahwa ada busi balap Yang sangat Cakep banget performance-nya NGK Racing Competition warna merah Sebenernya ini bisa kita adain Buat kalian country squad yang pengen Tapi Oli busi balap Tidak Tahan lama Jadi Jadi makanya mereka ngeluarin NGK Versi DX Itu Kekuatannya kayak ini Tapi durability-nya kayak si E-Radio Oke Udah semua 4 layer gue udah open Jadi kalau kalian beli motornya Jadi kalau kalian beli motornya Dapet 1 crate box aluminium besar Yang berisi tentang motor dan lain-lain Lalu jelas unit motornya Performance kit box Dan isinya ada ini semua Satu layer Satu layer Dua layer Tiga layer Empat layer Layer keempat Sarung dan lain-lain Jadi Saya yakin Pemilik dari motor ini Sangat akan happy Dengan Unit yang baru saja Dia dapatkan Dan juga Biarlah ini menjadi Cita-cita dan impian kita semua Untuk bisa Someday Kita bisa punya juga motor Kayak Dasyat kayak begini Oke Amin ya doanya Amin Gue doain lu bisa punya Doain juga gue bisa punya Amin Oke Jadi Motor ini Tadinya rencananya Mau langsung dikirim Kondisi Standarnya dulu Ke rumah Pemilik Tapi Katanya Gak usah deh Langsung aja Di One 3 Tolong Semua performance kitnya Langsung dipasang aja Langsung di Upgrade speknya Alias racing speknya Abis itu Diantar ke Garasi rumah Oleh karena itu Tanpa babi bu Kita akan langsung Bong Enggak Enggak bongkar dulu Pelajari dulu CD nya Apa yang harus dilakukan Untuk Upgrade performance ini Karena kita harus hati-hati Dan juga Ya Anggap saja Karena kita bodoh This is the first time So Saya gak mau so pintar Saya gak mau Ngeliat kayak gini Oh iya ini tinggal bisa Enggak Enggak gitu Kita pake Systemic ya Belajarin dulu Abis itu aplikasi Perubahannya selesai Ntar gue ngomong lagi Bedanya apa Oh tunggu sebentar Lu pasti pengen denger kan Kondisi standar Kayak apa The key of the happiness Udah di Tangan gue Kuncinya Sekarang kita nyalain Tapi sebelum gue nyalain Gue akan kasih lihat Kita nyalainnya seperti apa Oke Pertama Ini kan Key nya lagi merah ya Press the key And hold Until it's green Then Start Off button nya Udah di on in Pencet Start button sekali Ini caranya Kita masuk ke Mode kontak Nah disini Speedo nya Memang Kalau kalian yang udah familiar Sama CBR1000 2017 up Look similar ya Jadi Mode Suhu Dan lain-lain Saya kasih lihat Ini ada tombol mode Mode button Itu akan nanti Kalian bisa lihat Perubahannya Ada mode 1 Seperti ini Mode 2 Mode 3 Mode 4 Ada 5 mode Oke Lalu Saya bisa pindahin Ini tentang Total kilometer Trip A Trip B Total Lalu disini Ini engine rev Apa Efisiensi Average speed Lapse time Tanggal Tanggal Ini tanggalnya udah up to date now Ini rev Lalu Oke Saya pindah lagi Udah Udah semua Oke Tanpa perform panjang Mari kita nyalakan Suaranya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!